assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya vproject continue oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview kembali masih seputar tentang aplikasi pinjaman online dan berikut 10 apk pinjol cepat cair dan 10 pinjaman uang cicilan perbulan Oke jadi disini saya akan langsung membahas untuk satu persatu dari beberapa aplikasi yang sudah saya review di dalam channel YouTube ini ya pertama yang saya rekomendasikan adalah untuk aplikasinya aku laku ya ini pencairannya cukup cepat juga jadi setelah kalian mendaftar dan mengupdate menggunakan KTP NPP kemudian mendaftar dengan beberapa data seperti untuk menaikkan limit untuk prosesnya juga mudah disini aku laku menyediakan pinjaman cicilan sampai 25 juta jika kalian melakukan upgrade dengan NPP ataupun dengan mbanking yang kalian gunakan untuk prosesnya juga cepat seketika kalian ambil dari aplikasi ini untuk uang yang kalian ambil akan langsung masuk ke dalam rekening banknya kurang lebih untuk lamanya ini durasinya 3-4 menitan kadangkala 1-2 menit sudah masuk untuk rekening ya Nah disini saya masih memiliki tagihan dengan jumlah 1.491.000 rupiah kemudian untuk aplikasi yang kedua adalah aplikasi yang akan saya rekomendasikan juga ini aplikasi kredivo ya kita masuk disini oke namun dari kredivo dicegah ya karena kredivo tidak bisa menggunakan recorder dari ponsel ini dan mungkin kita akan bahas aja mengenai limit pinjaman disini untuk kredivo aku memiliki limit pinjaman cicilan disini saya mendapatkan 3 bulan dengan tenor 3 juta rupiah jadi itu perbulan yang bisa kalian bayarkan kurang lebihnya ada 1 juta dan untuk bunga yang ada di kredivo ini juga sangat ringan sekali dan pembayaran pencairan juga sangat cepat juga hanya menghitung 1 atau sampai 60 detik uang yang kalian tarik langsung masuk ke dalam rekening banknya Oke disini kita sudah melihat juga beberapa riwayat yang sudah saya lakukan di aplikasi kredivo silahkan kalian bisa lihat beberapa review yang sudah saya update juga di channel YouTube ini kemudian rekomendasi yang ketiga adalah aplikasi rupiah cepat disini ya ya selain tertaftar dalam otoritas jasa keuangan rupiah cepat juga memberikan pinjaman cicilan bulanan ya ya kita akan lihat detail disini kita lihat detail 3 tagihan Oke ya di sini kita sudah melihat ya ya tagihan 3 dari 3 yang sudah saya dapatkan dari aplikasi rupiah cepat ini saya memiliki tiga bulan atau dikasih tenor tiga bulan dengan pinjaman kurang lebihnya sampai 4 jutaan nah disini saya mengambilnya atau masih menyisakan kurang lebih 1.869.311 rupiah dan buat kalian yang ingin meminjam di aplikasi ini untuk seharusnya juga mudah hanya perlu menggunakan KTP dan tunggu verifikasi selanjutnya kalau bisa tarik langsung uang yang ingin kalian pinjam di aplikasi ini dan prosesnya juga ini membutuhkan waktu yang sangat singkat ya selanjutnya untuk aplikasi yang akan saya merisikkan juga buat kalian yang cepat cair adalah aplikasi mau cash nah ini aplikasi yang dimiliki oleh Astra ya kita akan masuk terlebih dahulu ya kadaluarsa kita akan login terlebih dahulu temen ya supaya tentu bisa lihat di sini review yang akan saya perlihatkan Oke kita harus mengisinkan GPS namun tidak perlu ya kalau kita isinkan GPS bisa-bisa nanti mereka akan datang ya dikarenakan ini saya melakukan gagal bayar Oke ya kita akan jelaskan seperti ini saja mengenai aplikasi mau cash ini saya tidak akan login terlebih dahulu ya karena disini saya masih di rumah dan saya melakukan gagal bayar di aplikasi mau cash untuk aplikasi mau cash ini menyediakan dan saya sudah mendapatkan cicilan hingga tiga bulan tenor ya untuk kisaran besar limitnya 3 juta sampai 7 juta dari aplikasi ini dan waktu pencairannya juga sangat singkat sekali hanya butuh beberapa menit uang langsung masuk ke dalam rekening bank kemudian yang keempat ya untuk yang keempat saya rekomendasikan disini adalah aplikasi dana rupiah Oke dari aplikasi ini saya merapatkan limit sampai 8 juta itu sudah saya share juga di channel YouTube ini untuk beberapa review dan pengembalian dana dari aplikasi dana rupiah pencairannya sangat cepat juga seperti aplikasi aku laku dan kredivo ini seketika kita menariknya uang akan langsung masuk ke dalam rekening bank dalam hitungan beberapa detik saja ya selanjutnya disini aplikasi yang saya rekomen kembali Oh mungkin yang terbaik adalah menurut saya disini adalah uatas ya ya uatas ini cukup enak juga dan ini saya memiliki keterlambatan 131 hari ya Nah dengan bunga disini saya mendapatkan dengan totalnya ada lima jutaan ya total keseluruhannya untuk reviewnya ya untuk aplikasi ini juga pencairannya sangat cepat sekali hanya membutuhkan beberapa menit ya sampai beberapa jam mungkin jika memang di hari libur ya kemudian selanjutnya adalah aplikasi disini saya rekomendasikan kepada adalah aplikasi kredito nah disini kredito sebelumnya saya sudah mereview saya mendapatkan cicilan limit yang cukup lebih besar juga sampai 5 juta temennya sampai 5 juta di kredito dan waktu pencairannya ini akan langsung cair cuma di kredito untuk kekurangannya pencairannya sedikit terlambat dari beberapa aplikasi yang lain dan ini membutuhkan waktu kurang lebihnya satu hari kerja baru dan akan dicairkan di esok harinya ya kita kalian disini untuk pembayarannya Oke disini total yang harus dipayarkan dengan pinjaman dan keseluruhannya disini ya pokok pinjamannya hanya 1 juta 200 ya Oke jadi ini sudah melebihi 100% dan ini tidak perlu dibayarkan ya karena untuk kredito ini sudah melebihi dari total bunga 100% nya ya kemudian untuk rekomendasikan selanjutnya adalah aplikasi bantus aku ya mungkin saya sudah login Oke bantus aku juga sama halnya seperti aplikasi uatas ini bisa kita ambil dengan dua kali dua kali pengambilan ya dua kali pengambilan seperti ini yang pertama sudah diambil dan kedua sudah diambil ya bantus aku untuk pencairannya juga sangat cepat kalian tinggal tunggu saja hingga kurang lebihnya satu jam saja ya dari persaat pertama kali kalian mendaftarnya nanti kalian akan langsung darahkan ke tampilan pengambilan pentransponan dana dan silahkan kalian tunggu saja sampai uang masuk ke dalam rekening bank Oke selanjutnya disini saya rekomendasikan kembali untuk aplikasi yang review adalah aplikasi Easy Cash ya saya mendapatkan limit sampai 3.600.000 ya di aplikasi Easy Cash ini dan untuk aplikasi ini sudah pastinya memiliki cicilan sampai tiga bulan ya cicilan sampai tiga bulan kita akan kembali nah disini namun disini saya melakukan callback untuk review saja hingga empat kali totalnya ada Rp1.189.000 ya oke kita akan lihat disini bunga yang saya dapatkan apakah melebih dari 100% dana pokok dan harian kupon tagihan biaya pinjaman ya total tagihan jumlah yang belum dilunasi Oke kita akan tunggu saja untuk notifikasi selanjutnya dari aplikasi Easy Cash ini nah jadi untuk aplikasi Easy Cash ini ini waktu pencairannya juga cukup cepat kisaran ada beberapa jam kedepan setelah data kalian di input dan di review dari aplikasinya nanti kalian akan mendapatkan uang langsung masuk di dalam rekening bank ya paling cepatnya sampai satu hingga tiga jaman ya Oke kemudian aplikasi yang terakhir adalah ada bundi disini ya selain pencairannya cepat ada bundi juga sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Oke berhubung disini saya sudah dikeluarkan dan untuk loginya nanti saja ya oke saya akan jelaskan mengenai ada bundi ini saya hanya mendapatkan limit 500.000 rupiah dengan pinjaman cicilan sampai dua bulan ya ya jadi mengenai ada bundi ini secara pembediskan di terakhir dikarenakan disini saya reviewnya mendapatkan limit yang sangat kecil padahal di review tersebut saya sudah melunasi mungkin tidak sampai jatuh tempo sudah saya lunasi juga namun hasilnya saya tidak menambahkan limit atau tidak dapat limit dari tambahan aplikasi ada kemudian ini Nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya 10 jajah untuk beberapa atau 10 aplikasi pinjam online cepat share dan 10 aplikasi pinjaman uang cicilan bulanan kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati